Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita lanjutkan untuk kuliah teknik tenaga listrik. Kali ini kita akan membahas tentang generator AC. Baik, alternating current generator AC. Kalau kita lihat, berikut adalah konstruksi atau gambaran sebuah generator AC. Coil from area A. Ada coil di daerah luas penampak A. Dan jumlah lilitan turn-nya ini untuk rotating with constant angular. Bagiannya motor dan generator itu mirip. Ada stator dan bagian tengahnya yang berputar rotor. Ini stationary bus, ini kalau ada untuk supply, eksitasi. Kan juga tegangan eksitasi. Kalau kita lihat ini rotor, konsep yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Generator adalah mekanis ke listrik. Artinya apa? Rotor ini akan diputar oleh turbin. Turbin air, gas, misil, dan lain-lainnya. Angin ini kan gitu ya. Sehingga menimbulkan medan magnet. Dan di stator juga ada gelitan. Jadi ada induksi. Nah, eksitasi atau induksi itu menimbulkan tegangan. Kebahasan ini magnetic force. Seberapa besar gaya magnetnya untuk karen elemen torsi. Dan juga ada daya magnet dan torsi dari sebuah motor. Oke, ini teori dasar. Yang kemarin medan elektromagnet elektromagnetik. Kalau sebuah magnet. Dan kita letakkan serbuk besi atau apa. Ada efek radiasinya. Nah, kalau di motor. Kalau diputar atau di motor dikasih tegangan. Ada radiasinya. Fluks ini kan. Sebesar weber ini kan. Nah, di bumi. Bumi sendiri seperti medan magnet. Kalau kita lihat kutub utara dan kutub selatan. Ada medan magnet. Ini garis evaluatornya. Kira-kira seperti itu. Kesatuan internasional untuk yang nanti. Phil adalah Tesla. Tesla merupakan salah satu perusahaan ini. Memakai nama Tesla. Satu gawas sama dengan 10 pangkatnya Tesla. Anggitnya. Ini juga pakai Gaussian. Terus. Ini contoh tadi. Berapa besar medan magnet yang tersebar di sini. Semakin besar magnet, semakin besar gaya impactnya. Seperti kita amati. Semakin besar magnetnya, semakin besar gaya tariknya. Nah, ini kalau ibarat bumi tadi. Ada utara dan ada selatan. Ada radiasi. Besarnya pos ini. QP dikdb. Jumlah muatannya. Ini besar induksi yang ada di sini. Lebar ini. Ini mendapatkan gaya. Seperti di bumi kan ada gravitasi bumi 9,8 meter. Kedekitan itu. Nah, itu gaya itu yang dapat kita hitung. Gaya besar gaya itu. Ini tadi. Proton juga big origin cross field seperti ini. Sama dengan gaya itu. B sama dengan 3000 gaussian. Seperti gambarnya. Kita lihat berapa. Kita dapat menghitung. Berapa pos kekuatan yang bisa dia bangkitkan. Ini faktor. F. Kalau kita belajar faktor. Ada I. Ada X. Ada Z. Faktor. 60 derajat. Ini DX. Ini B. Ini ID. Faktor. Mana itu pos on current element. Kalau ini I. Ada arusnya. Ini pos. Gaya. Ini ada besaran fruksinya. Ini dapat satu faktor. Ini ada arus. Gaya. Dan besarnya induksi. Magnetic field. Torsi. Kita ibaratkan kalau sebuah tangan. Torsi ini daya. Seberapa besar. Kalau kita lihat. Current Gerylub. Expand. Post-division magnetic field. Teta ini sama dengan Torsi. Pro dikali B. Saya sentuhkan. Ini jumlah anjutan. Ini arus. Ini diameternya. Ini N. Dapat kita menghitung. Berapa besar Torsi atau gaya. Begini. Kalau di motor itu. Kalau kita kasih tegangan listrik. Dia kan berputar. Seberapa besar dia bisa mendorong. Memutar. Magnetic field. Moving charge. Magnetic field. Ungkarin. Magnetic field. Ini contoh kompas. Kalau besi ini ada. Ini sweat. Besi ini belum ada arus listrik. Kalau setelah ada arus listrik. Maka jarum kompas itu berputar. Ini contoh sederhana. Teori yang lebih lanjut. Sebuah selenoid. Dengan luas penampang A ini. Kita dapat menghitung B-nya. Seberapa besar induksi dan fruksi. Ini permeabilitas. Mikronol ini. Ini N jumlah lirutan. I arus. Arus yang dilalui di coil ini. Jumlah lirutannya berapa. Permeabilitas bahan ini. Seperti ini. N sama dengan N number of turn. Jumlah lirutan. L adalah panjang selenoid. Kita dapat menghitung B-eksi. A adalah selenoid used to produce strong uniform. Ini contoh magnetic field. Ini satu anewaga. Rada utara selatan. Kalau arus dikasih sini akan menyebabkan radiasi. Magnetic field lain oleh selenoid. Magnetic box. Induksi elektromagnetic field. And parada lens. Ini standar unit untuk magnetic field. Flux adalah Weber. Mereka ingat. D, N, D, A. Perniliki differential. Jadi kemarin materi sebelumnya kita dah bahas. 18.30. Michael Prade. D, N, D, D, U, S. Menunjukkan EMF. Ultramanetic field include. Induksi. Dan induksi karim. Kita dapat menghitung dengan. Memudahkan. Kalau satu. Sudah dapat. Jumlah. Besar induksi yang ada. Suatu. Manets. N, F. kalau kita lihat lebih lanjut ini ada komparade tegangan yang dibangkitkan itu besarnya diferensial antara kursi berbanding waktu ini tegangannya tegangannya kuruk E PDL atau D per detik integral B NDA misalnya itu induksi elektromagnetik stasionary charging ini induksi yang dihasilkan dalam satuan pole tegangan itu semakin banyak induksi teradiasi disini semakin besar tegangannya yang dihasilkan ini contoh ini ini ada tegangan supply A agaklah baterai atau supply listrik masuk ke coil ini setelah itu nanti di bagian kedua ada coil nomor 2 ketika lilitan nomor 1 dikasih tegangan nanti ada induksi karena ada inti core akan meradiasi di lilitan nomor 2 nah di R2 ada keluar tegangan nah konsep ini yang kita pakai untuk charging coil charging kalau kita lihat kalau kita lihat wireless charging itu kan tidak ada di handphone kita tidak ada kabel itu kan diletakkan saja nah ini plate yang di bawah ini handphone kita di atas yang nomor 2 ini handphone kita handphone kita ada coil kita pula dikasih tegangan ada radiasi handphone kita di atas ini menerima radiasi dan menghasilkan tegangan untuk wireless charging sekarang kan jaraknya dekat tidak sejak harus nempel bukan seperti mobile phone kita jarak dari tower 100 meter 200 meter bahkan sampai 1 kilometer wireless charging masuk ke sini contactless bukan wireless yang scattering jauh seperti itu hanya contactless bukan contactless ya tanpa wire tanpa kabel ini konsep besar di increase B1 I1 ini ada 1 ada tegangan otomatis R2 ada tegangan dan menghasilkan I2 I2 kita dapat di tempat seberapa besar tegangan berbanding lurus dengan banyak yang ada di sini ini contoh ini ini contoh harus losses edikaran losses kita tidak bahas detail ini karena orang elektron harus edikaran losses penting kita paham konsep bagaimana generator itu membangkitkan beda listrik dan menghasilkan tegangan contoh lain satu Henry untuk lirutan L impedance satunya Henry jumlah fruksi yang ada di sini dibanding arus atau mu all permeabilitas unkodat kali luas penampang kali L dapatlah kita hitung satuannya satu Henry berapa lirutan itu mili Henry biasanya satu Henry itu sudah besar biasanya mili Henry kalau kapasitas mikro parat biasanya satu parat sudah besar sekali ini contoh lirutan ada N1 dan N2 ini inti darah kosong inti darah tapi tetap ada radiasi ini magnetic energy energi magnetic UM setengah LE kodat atau B kodat bagi gue U O induktor itu menyimpan energi seperti kapasitor tapi tidak kapasitor sangat besar kapasitor menyimpan energi dan muatan sangat besar kalau induktor hanya energi ini yang tadi di awal sudah diterangkan oke ini contoh soal flux M NB ada persamaan lain kalau tegangannya new flux M per DT dapat ini nah dapat frepensi F sama dengan apa ini sama dengan frepensi omega sama dengan ini omega plus delta omega sama dengan 2 BF 2 kali 3,14 dikali frepensi 50-60 60-60 ini maksudnya frepensi yang kita gunakan kalau bisa mungkin 50 kalau di sini Amerika Jepang 60 karena 100 alternatif kari ini resistor induktor kapasitor dan kalau resistor AC-DC oke tapi kalau induktor dan kapasitor hanya bekerja di AC saja tegangan AC ini tegangan ini resistor bisa bekerja di AC dan DC kalau ini pi sama dengan pi resistor pik bagi resistor post omega t omega 2 pi pik sama dengan tegangan resistor pik bagi resistor PMS root min square ada pi average ada yang harus rata-rata ada harus peak to peak puncaknya ada harus root min square RMS sementara ACAR ikuada kali average rata-rata dapatlah 0,7071 peak jadi kalau kita mau harus satu ampere berapa RMS 0,7 di bawahnya karena kalau arus AC sinusoidal sinusoidal itu peak to peak antar gelombang atas dan gelombang bawah jadi kalau dirata-ratakan root min square root ada 0,7 ini pi average sama dengan pi rfs kali rfs ini kalau ini peak to peak di atas RMS nya 0,7 di sini root min square terus XL sama dengan omega L atau 2 PFL sama dengan PL lagi omega L dapat RMS untuk membahas tentang induktor disampaikan induktor hanya bekerja di AC karena ada omega omega 2 PFL 2 kali 3 kum 14 kali DC frekuensinya 0 2 PFL kalau ada 0 0 semua jadi XL nya 0 terus tidak ada tidak ada nilai C juga 1 per omega C 1 per 2 PFL kalau F nya kosong berarti 1 per kosong tak terhingga terbuka kalau L short kalau DC kalau C terbuka open circuit kalau L dimasukkan DC dia short circuit ini C tadi C I sama dengan DQ muatan dibagi DT dapat tadi XC tadi 1 per omega C 1 per omega C DQ sama dengan 1 per omega C V kapasitor V dibagi 1 per omega C Dapat RMS sama V CRMS dibagi 1 per omega C kalau L normal XL sama dengan omega L kalau XC 1 per omega C kalau ini rangkaian impedance Z sudah kombinasi ada R ada L ada C kalau R sudah bisa diselenasi dia linier saja 40 ohm 40 ohm saja contoh kombinasi kalau mencari I sama dengan close epic close omega T dikurang delta cari tangan delta sudut faktornya SL kurang SC dibagi R karena AC itu punya lombang berapa faktornya legion atau leading cepat atau lambat bisa dihitung di sini tangan delta terus IP nya I average IP bagi R kawadat SL kurang SC kawadat dapatlah terakhir Z kalau di AC R LC ini dapat disederhanakan menjadi satu komponen namanya impedance Z yang kalau ada komponen artinya akar R kawadat tambah SL kurang SC kawadat itu mendapatkan nilai impedance dari sini ini tambah lagi power faktor cost delta P sebandingan tegangan kali arus ini rumus biasa terakhir P sebandingan setengah P nah kalau diingat P ini daya aktif setelah dikalikan cost P kalau S daya semu ampere pol ampere ada daya VAR daya reaktif sehingga terpakaikan watt di rumah berapa watt lampunya 20 25 10 watt sudah dikalikan cost P ini tadi sudah nah ini faktor tadi data tadinya faktor untuk delta tadi berapa dia kalau kita lebih lantar lagi ini ada R LC ada sumber tegangan ini PL ini PL tambah PC PR P average nah dapat delta sudutnya berapa omega tnya disini omega kurang delta disini nah dapat nilai akhir omega kurang delta diperkurang yang hitam yang merah ini yang nilai akhir nah kalau kita ambil satu contoh dengan 115 pol 60 S seperti di Amerika 137 mili handy resistor 50 ohm 25 mikro parat makasih tadi disampaikan kalau satuan indukutansi itu handy tapi kalau handy itu sudah besar biasanya mili handy 10 kalau parat juga besar kapasitor 10 mankat minus mikro ini apa impedance anda bisa cari tadi R kuadrat 1 per R kuadrat ditambah XL diperang C dikuadrat ini dapat impedance ini tambahan nanti kita ada matriks khusus untuk transformator itu kalau di motor dan generator ada rotor ada stator kalau di transport ada liritan 1 liritan 2 winding 1 winding 2 yang nilainya P1 sama dengan N1 jumlah kursi bergir waktu atau lebih sederhananya P2 juga sama N2 kursi dan P1 dan dapat disederhanakan karena ini sama-sama kursi jumlah waktu P1 sama dengan 1 P2 sama dengan N2 P2 sama dengan N2 pada 1 tambah 1 artinya apa kalau kita ingin tegangan luar ini N2 dibagian 1 dibagian tegangan kita 5V kita mau mengucap kita desain langkah ini selesai keluar 5V harus mendesain N2 ber N1 dikali 110 apa dapat nilai N2 N1 begitu ya ini untuk penantar transformator karena bagian dari motor dan transformator nanti kita bahas detail di materi yang di seperti ini sama tadi P1 ERM distansi air load design in dispendery nah ini singgungan sedikit untuk transformator ini pengantar ada teori pembahasan tentang generator AC jadi Anda paham bagaimana penerapannya bagaimana penggunaannya aplikasinya di konsumen teknik mesin di bidang banyak sekali Anda pergi ke perusahaan nanti ketemu semua yang mesin listrik ini oke sekian dulu presentasi untuk materi generator AC ini nanti kita sambung di materi yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh